Tim Voli Kalimantan Barat Putri kembali meraih kemenangan di pertandingan ketiga babak 16 besar Kapol Rikap 2024 dengan mengalahkan Sumatera Selatan. Dengan hasil ini Kalimantan Barat memastikan melaju ke babak 8 besar. Mari kita saksikan saja videonya di set ketiga di mana Sumatera Selatan berhasil memberikan perlawanan kepada Kalimantan Barat. Pertandingan ini dipimpin oleh Wasit Satu Saudara Hariono Wasit Nasional. Wasit Dua Saudara Purwadi Wasit Nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut susunan pemain Sumatera Selatan. Nomor punggung 9 sebagai Kapten Tim, Cynthia. Nomor punggung 1, Salma. Nomor punggung 5, Nova. Nomor punggung 10, Linsana. Nomor punggung 11, Woyla. Nomor punggung 12, Yuwan. Libero nomor punggung 7, Kinanti. Tim ini didampingi pelantih saudara Syedis. Selamat pagi Voli Mania di pagi hari ini pukul 9.00 WIB. Kita akan menyaksikan lanjutan dari babak 16 besar Kapol Rikap 2024. Zona Barat di Gor Bulungan, Jakarta. Dan kali ini tim dari Sumatera Selatan akan menantang sang juara bertahan Kalimantan Barat. Yang sudah meraih 2 kemenangan di grup X. Dan tentu saja saya dari suara di sini memandu jalan pertandingan tidak sendiri karena... Nah, mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan blocking. Ya, dan kali ini serve akan dilakukan oleh Dewa Ayu Agung Triska. Yap. Kali ini masuk jadi line up utama di set yang ketiga. Betul, berbois sebagai middle blocker. Dan serve. Oh, kita lihat serve yang cukup menduking. Fribol kali ini didapatkan. Oh, saya terendam. Tidak siap. Kami menerima sebuah saya terendam. Para pemain Sumatera Selatan. Yap. Luar biasa dari Yelana, Berta, Pagesika. Ini cermat memanfaatkan kelengahan-kelengahan dari para pemain sumsel. Ya, kali ini serve kembali di Lepantan Barat. Kalimantan Barat. Oh, dibiarkan saja dan luar. Kawatan yang cukup baik. Yap. Ya, kali ini. Kawatan yang cukup baik. Yap. Ya, kali ini. Boit pertama bagi Sumatera Selatan. Jadi, serve error yang dilakukan oleh Dewa Ayu. Ya, serve kali ini dilakukan. Workshipping kurang baik. Safety ball. Sumatera Selatan punya kesempatan. Baik betek. Oh, ya. Tajam tadi pukulan dari Salma. Betul. Dan kita lihat begitu cerdik ya. Iwan tadi melakukan atau mengering sebuah variasi yang begitu baik bagi Sumsel. Sehingga tadi Salma hanya satu pengawalan buat dia begitu leluasa tadi melakukan pukulan. Cukup baik. Oh, sayang sekali terlalu tinggi tadi bolanya. Dan kali ini 3-1 ukul, sebuah tinggi ball. Sangat baik. Lagi dilakukan oleh City ya. Iya. Dan ini cukup positif. Ada permulaan yang cukup baik. Danes dari Sumatera Selatan. Sudah dua poin attack yang mereka hasilkan di set yang ketiga ini. Balis serve akan dilakukan oleh Juan Darzat-Zati. Padahal kebundukan 3-1. Set yang ketiga. Pukulan serve. Siwa coba baik. Tidak ada kuek yang mampu dilakukan. Namun memanjang bolanya. Tepas oleh Mira Suci Drian. 4-1. Sumsel umpun. Iya. Dan kembali ada attacking error. Dari Kalimantan Barat. Di Mira Suci gagal melakukan sebuah slide attack. Terus serve yang cukup baik kali ini. Dari posisi 4 Alia Rejiva. Dan pukulan-pukulan dari Alia Rejiva gagal. Untuk bisa diangkat. Betul. Ya, kita lihat tadi Salma. Sudah terlampau mundur ya. Sehingga bola memang cukup jauh dari jangkauannya. Ya, betul sekali. Tidak mampu dijangkau tadi. Persif yang cukup baik. Ada quick back. Masih belum berhasil. Semangat dari posisi 2 kali ini. Oh, masih atas yang tidak sempurna dari Dini Indah. Iya. Dan kali ini ada attack dari Dewi Linsana yang berhasil. Dan melakukan pukulan panjang tadi. Antisipasi dari Dini Indah gagal. Ya, lakukan. Ya, serve kali ini akan dilakukan. Nova. Nova. Sementara cukup baik. Selamat dari posisi dulu. Terkecoh semuanya. Bloker dari Sumsel. Betul. Kita lihat upaya Sen yang apa begitu luar biasa ya. Betul. Berikan upaya ke back yang mengecoh. Bloker dari Sumsel. Membuat Alia Regipa begitu. Lalu rasa dari membuat spike rasi. Ya, dan inilah yang dinamakan set excellent ya. Betul. Ketika tidak ada spike rasi melakukan blok. Betul sekali. Ya, kita lihat sebuah variasi. Masih mampu didik. Bendis. Masih mampu didik juga. Kita lihat Zitya. Berakan bolanya parabolik. Dan akhirnya keluar. Betul. Dia mengincar ke posisi lima tadi. Menurut sayang sekali keluar. Seleksi yang coba ia lakukan. Tentunya untuk menghindari jangkauan blok. Dari Gedis dan Mira Suci. Ya, Alia Regipa kali ini yang melakukan serve. Pada kedudukan 4-5. Keputin serve. Oh, cukup menekan tadi. Semua yang penting. Semua pulih dik. Gedis. Oh, baik sekali down the line dari Gedis. Yang akan diinginkan kali ini Sumatra atau Kalimantan Barat. Ya. Kita lihat cukup cermat Gedis. Kita tenang melakukan pukulan down the line. Memang ada sebuah running block yang terlambat tadi dari Sampi. Dan juga Adelia. Kita lihat persepsi yang keliru dari antisipasi servis. Dilihat oleh Dea Yunisa Putri. Libero dari Sumsel tadi gagal mengantisipasi. Oh, terlalu lemah serve dari Alia Regipa kali ini. Buat Sumsel menyamakan kedudukan 6-6. Ya. Dan kembali poin gratis. Didapatkan oleh Sumatra Selatan. Seharus dilakukan. Seharusnya cukup baik. Selamat dari posisi 4. Dan tiap poin. Yang didapatkan oleh Dini Indah Sari. Iya. Taktis sekali. Kemainan dari Dini Indah. Jatuh di lapangan yang gagal tadi. Covering yang dilakukan oleh pemain dari Sumatra Selatan. Kita lihat tadi. Sintia gagal melakukan covering. Ya, kali ini Mira Suci akan melakukan serve. Pada kedudukan 7-6. Taktis sekali. Ditek. Oh, masih mampu dipinggap oleh Tata. Indah Sari. Nah, ini dari posisi 2. Sempat untuk Sumsel. Dan kita lihat. Pilihatan tidak mengenai sentuhan. Betul. Pukulan yang dilakukan oleh Salma Indah Sertia. Iya. Paya yang cukup baik. Sebetulnya dari Salma. Mengincar. Taktis blok dari. Ya, pemain dari Kalimantan Barat. Namun memang kita lihat. Masih gagal. Ya, upaya yang dilakukan oleh Salma. Sarf dilakukan. Pipe attack. Dan dibalas dengan pipe. Mampu menekan. Salma masih gagal. Oh, karena ada seter jam yang terbaca. Salma melakukan serangan dan tidak mengenai sentuhan. Sayang sekali. Pukulan panjang yang coba dilakukan. Salma harus keluar tanpa mengenai tangan dari Jolanda Bita Pakistika. Iya, betul. Kali ini coba untuk memperlebar jarak ya. Pemen-main dari Kalimantan Barat. Mengurangi kesalahan sendiri yang baru saja tadi mendapatkan opponent error yang menjadi dapatkan dari Kelantan. Oh, ini ada scramble situation. Betul. Slight attack. One-handing yang cukup baik. Salma. Oh, berhasil. Kita lihat Salma. Loh. Gable block yang coba dibangun oleh pemain-memain Kalbar tadi. Block yang dilakukan oleh Triska. Dan juga Yolana. Gagal memenduk pukulan dari Salma. Ya, Sarf akan dilakukan kali ini oleh... Adelia. Iya. Jarsipnya kurang baik. Selamat di posisi empat. Masih mampu di bendung. Di ada tip ball. Scramble situation. Safety ball dilakukan. Slide attack. Five. Salma kali ini. Dan lagi-lagi masih mampu di bendung. Ini Indah Sari. Gagal perang cukup baik teriketis. Slide attack. Atau maksud saya. Five yang memanjang. Iya. Kita lihat. Dari bola yang cukup ke belakang tadi. Spekulatif memang sepanjang coba dilakukan oleh Alia Regiva. Namun memang tidak membuatkan hasil yang positif. Bola keluar. Poin kali ini sembilan sama untuk Sumsel dan Kalbar. Adelia melakukan surf. Dari posisi empat dan masuk. Penempatan bola yang dilakukan oleh Dini Indah Sari. Iya. Kita lihat begitu dingin. Dini Indah Sari. Begitu tenang. Melakukan pukulan down-down yang tidak begitu keras. Namun begitu cerpang. Jauh dari pengawalan pemain-pemain dari Sumatera Selatan. Ya visi bermain yang sangat baik tadi. Dari Dini Indah. Dari Dini Indah. Terus prolek poin demi poin. Untuk tentunya pemuka asam mendapatkan send yang ketiga. Ya selain detek dilakukan acam kali ini. Iya. Luar biasa selain detek dari Triska. Hasil memberikan poin bagi Kalimantan Barat. Ya dan kali ini Triska akan melakukan surf. Ya betul. Karena kita lihat bagaimana Cynthia sama sekali tidak melompat. Dan ada quick yang mampu dilakukan dengan sempurna oleh Nova. Bali memberikan angka untuk Sumsel menyamakan kedudukan. Iya kali ini ada variasi bola sebaik yang terbangun yang cukup baik. Antara Yuan dan Nova. Kembali memberikan poin tentunya untuk Sumatera Selatan. Di kedudukan kali ini imbang sebelah sama. Or shift yang kurang baik. Serangan dari posisi Pak Alia. Oleh Kiva menyangkut Dinek. Dan Sumatera Selatan kembali unggul. Selisih satu angka kali ini. Iya. Kita lihat cukup banyak error yang terjadi dari Kalimantan Barat. Ini harus segera diantisipasi ya. Mengingat memang. Yang Sumatera Selatan tentunya memiliki kekuatan tersendiri. Untuk bisa mengungguli set yang ketiga ini. Jika cukup banyak kesalahan yang dilakukan oleh Kalimantan Barat. Ya dari posisi dua kali ini crossbike. Di attack. Si mampu digagalkan. Five dan sayang sekali. Yang putihnya pukulan dari Salma. Betul. Ada approaching yang sedikit berunggu tadi dari Salma. Membuat pembentuknya gagal untuk pulapan time attack. Sehingga bola gagal juga untuk menyeberangi lapangan. Biasa kali ini dilakukan oleh Jolana Berta Pakistika atau yang biasa dipanggil Tata. Dan sebuah variasi bola antara yang mampu dilakukan. Iya kita lihat terpancing tadi Merah Suci. Tergerakan yang dilakukan oleh Nova. Namun kita lihat justru. Bola kedua dapat di hit dengan baik oleh Sintia. Yang kali ini serba akan dilakukan. Nova. Oh kita lihat. Free ball tidak pangkat. Somsol tapi kita lihat. Justru tidak siap untuk menerima free ball. Bola ditempat tadi garis serang tadi. Betul. Ya dan memang terkadang upaya-upaya free ball dari Kalimantan Barat ini justru tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain-pemain Sumatera Selatan. Yang membuat mereka berkali-kali kembali gagal untuk memaksimalkan serangan dari bola free ball yang diberikan oleh Kalimantan Barat. Ya dan Alia Rekiva kali ini akan melakukan surf. Pada kedudukan 14-13. Alia. Terus siap yang kurang baik. Safety ball. Kali ini kalbar ada quick. Sukses dilakukan. Oleh Gerah Suci Indriya nih. Betul. Ada double block yang gagal tadi. Dilakukan oleh Adelia dan juga Dewi Linsana tadi. Ya betul. Bola potong tadi dan time out. Diminta oleh Sumatera Selatan. Kita tinggal refit-refitnya biar banyak variasi. Ada yang tadi ampe ya. Jangan usah noleng lagi ya. So. Sekornya belum jauh. Ya. 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 Oke. Dan tadi time out. Diminta oleh Sumatera Selatan. Yang sempat unggul. Namun lagi-lagi di pertengahan set. Mereka seperti hilang arah. Iya. Dan memang kita lihat poin-poin dari Sumatera Selatan. Hampir 50%. Mereka dapatkan dari error yang dilakukan oleh Kalimantan Barat. Ya betul sekali. Iya. Dan tentunya Kalimantan Barat hanya tinggal bagaimana mengurangi kesalahan sendiri. Betul. Iya. Dan jalan mereka akan sangat terbuka lebar untuk bisa mengumuli sumsel di set yang ketiga ini. Alia Regiva tadi melakukan floating surf. Ya varias yang tidak berjalan dengan baik. Gendis. Kalimantan dari Gendis. Masih mampu diding. Oleh Iwan. Safety ball dilakukan sama. Ini tadi pada gerakan slide dari diri indah. Betul. Sintia. Sumpah budidik. Laitan tak. Cepatat lagi. Masih simpan. Ini indah sari. Oh iya. Dan tidak ada yang mengambil bola tadi. Betul. Kembali ada miskomunikasi atau miskoordinasi tadi antara Salma juga dengan J.A. Yulisa. Sehingga tadi tidak ada yang melakukan pick up bola. Dibiarkan saja bola flashing yang dilakukan oleh Dini Indah. Yang kali ini surf. Kembali akan dilakukan oleh Alia Regiva. Main yang masih berusia 18 tahun. Floating surf. Versif yang kurang baik. Free ball. Oh. Menyangkut di net tadi. Iya. Bola yang coba dikembalikan. Betul. Yang kita lihat tupanya dari Sintia sebetulnya. Untuk tidak memberikan bola free ball dengan mudah ya. Lakukan dorongan dengan passing bawah. Yang cukup keras. Namun karena terlalu rendah. Gagal tadi. Lihat upaya tekanan dari passing bawah yang dilakukan oleh Sintia. Ya dan surf kali ini akan dilakukan oleh Alia Regiva. Floating surf. Oh. Nyaris saja. Free ball. Kalimantan Barat kali ini dari posisi Patini Indah. Ya dan ada block yang masuk dari Gendis. Iya. Kita lihat luar biasa. Kali ini block point didapatkan oleh Gendis. Dan yang perlu dinotis adalah tadi bagaimana set yang dilakukan oleh Yuan. Ya begitu luar biasa. Meskipun dalam kondisi bola yang tidak ideal dari bola pertama. Namun bola kedua. Grupa Umpad cukup baik tadi dilakukan oleh Yuan. Namun sayang sekali gagal dilakukan dengan baik oleh Sintia. Ya surf Alia Regiva dibiarkan saja. Dan. Memang matahari yang cukup baik dari Dea Yulisa Putri. Iya. Dea kali ini akurat. Membaca bola yang keluar tadi yang dilakukan oleh Alia Regiva melalui surfnya. Ya surf dilakukan oleh Sintia. Ya dari posisi buat terus baik. Dari diri Indah Sari. Betul. Membuat point didapatkan oleh Kalimantan Barat kali ini 1914. Iya. Kita lihat. Memang pemain yang begitu berpengalaman ya. Jadi ini Indah di usia kurang lebih 38 tahun. Mampu bermain dengan begitu taktis. Ya dan tentunya menjadi penenang ya bagi timnya yang mayoritas memang main-main mudah. Ya dan sebuah bola tanggung yang disambar saja oleh Triska. Betul. Sehingga membuat Kalbar mampu untuk semakin memperbesar keunggulan menjadi 2014. Dan kali ini Mira Suci Indriani akan melakukan surf. Ya dan serba akan dilakukan oleh Mira Suci. Best blocker di Proliga 2023. 73. Tunggu besar. Sempatan kali ini Indah. Cover yang sangat baik. Jadi head to head. Oh sayang sekali tidak mampu dipikam oleh Triska Kita lihat memang sedikit ada miskoordinasi tadi antara Triska dengan Gentis Yang akan lakukan pikam bola Yang kali ini serpakan dilakukan oleh Dewi Linsana Dan kita lihat variasi bola semi masih gagal Ditek dilakukan oleh Sintia Gagal Iya dan pikam yang gagal Dari Waila tadi Betul Buat Kalimantan Barat Udah dapatkan poin itu 21 Iya sempat menunggu gerakan dari Salman dari Waila Namun ternyata memang tidak ada gerakan dan terlambat dari Waila dong mengambil bola tersebut Yang kali ini serpakan dilakukan Ya sebuah bagiasi turtek Yang mau dilakukan oleh Salma Ino Iya baik sekali Salma Bincar sisi luar Dari blok yang dilakukan oleh Triska Ini berhasil mendapatkan touchdown Ya dan kali ini serpakan dilakukan Sif yang mau berpas Dan gagal Yang akan oleh Diri Indah Sari Tuh Sumatera Selatan Kembali memperkecilan tertinggalan 17.21 Iya Kita lihat kali ini Begitu progres Terlihat poin dari Sumatera Selatan ya Di serp pertama 15 Dan kedua 14 Kali ini mereka mampu Memukulkan 17 poin Sif yang cukup baik Dan cover yang sangat bagus Oh sayang sekali Bukulan dari sang kapten Iya Itu Sintia gagal menyeberang Betul Dimana tadi kita lihat Di situasi tersebut Sebetulnya yang cukup potensial Untuk melakukan attack ini Adalah Dewi Linsana ya Iya Karena bola memang berada di depan Dewi Namun tadi kita lihat Sintia mencoba melakukan spike Dengan cukup spekulatif Namun gagal Dia lakukan Yang kali ini serpakan dilakukan Diri Indah Resif yang cukup baik Dan ada tunggu tank Yang kembali Mampu dilakukan Oleh Salma Iya Dan tentunya Variasi-variasi Harus terus dilakukan oleh Pemain-pemain Sumsel ya Terutama untuk mengecoh Pergerakan dari Para blokker Kalimantan Barat Membuka pulang mereka Untuk bisa Melakukan pukulan Ya resif yang cukup baik Selain attack Dari Triska Dan overpass Yang langsung disabar Lagi oleh Triska Terutama Buang Kalimantan Barat Kali ini sudah mencapai Angka ke-23 Setelah attack dari Triska Hasilkan overpass Dan diselesaikan kembali oleh Triska Ya nah time out Diminta oleh pelantih Sumatera Selatan Sekarang resip dulu ya Sekarang resip dulu ya Ya dan tadi intinya pelantih dari Sumatera Selatan dan Sutrisul Meminta Anak buahnya untuk Pemperbaiki resif Dan memainkan Variasi bola antara Betul Ya karena memang beberapa kali Variasi bola antara Dari Sumsel Cukup efektif Memberikan poin Bagi timnya Ya Triska Dan kita lihat Lagi-lagi ada Variasi bola antara Dan langsung Diterapkan oleh Sang Kapten Yaitu Sintia Iya Dan tadi ada pancake Sebetulnya yang cukup baik Namun gagal tadi Yolana Beta Pangetika Untuk mengangkat Bola kedua Ya dan tadi Salah dilakukan Sintia cukup baik Slide attack Dari kira Suci Indriani Membuang Kalimantan Barat Sudah mencapai Match point Dan diambang Hasil sempurna Pada gelar 16 Misal Zona Barat Dengan 3 menangan Floting serve Oh Kita lihat Cukup Merepotkan Serangat dari posisi 4 Kalimantan Barat Kalimantan win Dan Sukses Aliyah Rikipa Untuk Membawa Kalimantan Barat Menang 3 set Langsung Dan Tentu saja Mereka Akan Lolos Ke babak 8 besar Dengan Hasil Sepurna Di zona Barat Analisanya Ilham Ya Kita lihat Memang sempat terjadi Peningkatan Permainan dari Sumatera Selatan Di set yang ketiga Ini Namun Memang ada perbedaan Level Tentunya Danez dari Kedua pemainnya Dimana pemain Kalimantan Barat Tentunya Kita tahu Bahwa Pemain-pemain Yang sudah Atau saat ini Tengah bermain Di Proliga Ada perbedaan Level ini Namun Kita lihat Begitu luar biasa Pemain dari Sumsel Jauh ini Mampu mengimbangi Tentunya Kita patut Apresiasi Dan Ada Evaluasi Yang cukup Besar Untuk Kalimantan Barat Mengurangi Error Terutama Gero Gero